Debut Antonio Conte di Liga Inggris sebagai pelatih Tottenham Hotspur tak berjalan mulus. Conte belum berhasil mengantar Tottenham meraih kemenangan di pekan ke-11 Liga Inggris. Tottenham Hotspur harus puas mendapat hasil imbang kala bertandang ke markas Everton pada minggu 7 November 2021, malam. Skor kacamata atau 0-0 menjadi hasil akhir laga kedua tim ini. Raihan satu poin di kubus pers ini sayangnya harus dihiasi statistik minor. Tottenham kembali gagal mencatatkan satupun tendangan ke arah gawang. Ini adalah kali kedua bagi tim berjuluk The Lily Whites itu untuk membukukan tendangan ke arah gawang. Mereka pernah mencatatkan statistik serupa kala bertandang ke markas Manchester United beberapa pekan lalu. Saat itu, Spurs masih ditangani oleh pelatih Nuno Espirito Santo. Sedangkan di pertandingan melawan Everton ini, mereka sudah berada di tangan Antonio Conte. Meski baru seumur jagung menangani Harry Canicies, Antonio Conte langsung membagikan rapor terbaru para pemainnya. Untungnya, ia tak memandang banyak hal negatif yang terjadi di squad barunya ini. Malah, pelatih berusia 52 tahun itu menunjukkan kegembiraan dalam hasil imbang ini. Ia melihat para pemain memiliki gairah, hati dan semangat untuk berlaga di setiap pekannya. Itu merupakan fondasi yang bagus bagi sebuah klub untuk melangkah ke depan. Hari ini saya melihat hati dari para pemain saya, ungkap Conte, dikutip dari laman BBC. Mereka juga menunjukkan semangat, gairah, kemauan untuk berkorban dan mengerti ini adalah saat sulit bagi kami semua. Dan melihat ini semua membuat saya semakin percaya diri untuk masa depan, sambungnya. Conte menekankan pentingnya bagi para pemain memiliki hati, gairah dan semangat dalam sepak bola. Ketiga hal itu merupakan satu dari sekian banyak unsur dalam sepak bola yang tak bisa diajari oleh pelatih yang menangani para pemain. Hal tersebut boleh dibilang merupakan modal dasar bagi para pesepak bola untuk sukses dalam meniti karir. Conte jelas girang terkait hal itu lantaran tak perlu mengeluarkan tenaga ekstra. Ex-pelatih Juventus ini hanya perlu mencurahkan tenaga dan pikiran untuk meramu taktik yang pas bagi Spurs. Terkadang Anda bisa mengajari pemain dalam hal taktik dan fisik pujar Conte. Akan tetapi, hati dan gairah dalam sepak bola tak bisa Anda ajarkan. Itu adalah sesuatu yang dimiliki para pemain atau tidak. Pemain saya menunjukkan mereka berada dalam posisi yang bagus. Ini adalah awalan yang baik untuk memulai sesuatu lanjutnya. Terima kasih telah menonton!